Hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda, tergantung jenisnya. Bahkan ada cara berkembang biak yang sangat unik lho. Yuk mams, bantu si kecil memahami tentang perkembang biakan hewan. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Apa saja cara hewan berkembang biak? Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan dengan cara kawin. Perkembang biakan generatif pada hewan ini ada tiga macam. Satu, vivipar atau beranak. Hewan yang masuk lompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Contoh hewan vivipar adalah kucing, kelinci, dan gorila. Dua, ovipar atau bertelur. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk lompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuai oleh sel telur jantan akan menjadi zigot. Lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan meletas menjadi hewan baru. Contoh hewan ovipar adalah ayam dan burung. Tiga, ovum vivipar atau bertelur dan beranak. Hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Lalu, dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru kemudian dilahirkan. Hewan ovum vivipar contohnya ikan hiu, kadal, dan buaya. Kemudian, ada hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembang biakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembang biakan vegetatif ini pada hewan ada tiga macam. Satu, membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Dua, fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi akan memutuskan bagian tubuhnya. Bagian tubuh itu dapat menjadi hewan baru. Contohnya adalah beberapa jenis cacing. Tiga, tunas. Prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan. Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah porifera atau spons dan hydra. Bagaimanakah perkembang biak dengan ayam? Ayam termasuk golongan unggas atau aves. Golongan ini umumnya berkembang biak dengan cara bertelur karena aves adalah hewan ovipar. Perkembang biak dengan ayam biasanya diawali dengan fertilisasi. Di mana hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi telur. Hasil pertemuan ini disimpan di tubuh induk betinanya. Zigot yang dihasilkan dan disimpan pada tubuh induk betinanya tersebut nantinya akan menjadi embryo dan pada akhirnya akan diselimuti oleh cangkang. Lalu terbentuklah telur. Proses tersebut dapat memakan waktu sekitar 24 sampai dengan 26 jam. Saat ayam bertelur, ayam dapat mengeluarkan beberapa telur atau mengeluarkannya setiap hari selama masih memiliki telur di tubuhnya. Setelah telur keluar, maka ayam betina akan mengerami selama sekitar 20 hari sebelum akhirnya ayam menetas dan menjadi individu baru. Biasanya ayam memiliki telur sebanyak 8 hingga 10 butir. Terima kasih telah menonton!